Pustaka Dongeng Nusantara Pustaka Dongeng Nusantara Pustaka Dongeng Nusantara Apakah benar-benar kau tak melihatnya? Kalau baru-baru ini ia nekat hendak membunuhku, itu hanya disebabkan karena kesalahan paham saja. Mengenai aku, sedikitpun Minta Raga tak marah kepadanya, bahkan juga tak menyalahkannya. Belum habis Minta Raga mengucapkan perkataannya, tiba-tiba saja Chandra Wulan berjingkrak bangun. Sedangkan anting-anting yang berada di tangannya dilemparkan ke arah Minta Raga untuk dikembalikan, kau. Kau, apakah kau menaruh hati? Tanyanya dengan suara yang tergetar. Hem, kiranya kau sama dengan Wirapati. Ternyata sedikitpun kau tak lebih dari Wirapati. Dengan tiba-tiba Chandra Wulan menangis, gadis ini benar-benar berduka sekali. Hatinya menjadi masgul, ia teringat kalau ayahnya telah meninggal dan ayah angkatnya pun mati dengan secara mengerikan, hingga dengan demikian ia sekarang menjadi seorang anak yang sebatang kara dan di sisinya tak ada seorang pun juga yang dekat dengannya. Kalau ada satu ialah Minta Raga, akan tetapi sekarang terbukti kalau Minta Raga ini tak tahu akan perasaan hatinya, bahkan tak tahu barang sedikitpun juga. Karena itu hatinya menjadi sangat tawar, yah tawar dan kosong. Sebab itulah Chandra Wulan lalu melampiaskan kemarahan hatinya ataupun kekecewaan hatinya ini dengan jalan menangis, bingung juga Minta Raga menghadapi Chandra Wulan ini. Sedikit banyak ia menjadi gugup, ia benar-benar menjadi heran sekali. Ketika ia melihat mata gadis itu mengeluarkan air mata dengan deras, maka hatinya menjadi lemah. Minta Raga masih terlalu mudah hingga ia tak dapat menjajaki hati seorang perempuan. Tak cukuplah kecerdikannya ini untuk melayani seorang gadis. Adi Chandra Wulan jangan kau menangis, katanya. Marilah kita segera menuruni gunung ini dan melanjutkan perantauan kita ini. Chandra Wulan menangis terus. Ia mengharapkan agar Minta Raga mengeluarkan perkataan yang manis dan halus. Ia mengharapkan agar anak muda ini menghiburnya, membujuknya. Maka hatinya menjadi kecewa setelah mendengar kalau pemuda itu hanya berkata demikian saja, Kau, Kau, ada orang yang menyayanginya, akan tetapi. Aku, katanya, tak kuat hatinya untuk tidak mengucapkan perkataan itu. Siapakah yang menyayangi aku? Dan Chandra Wulan menangis terus. Adi Chandra Wulan, seru Minta Raga. Asal kau tak menangis, maka aku akan menyayangimu. Mendengar perkataan Minta Raga ini, Chandra Wulan lalu mengangkat kepalanya, menatap wajah Minta Raga. Tiba-tiba saja ia menjadi tersenyum. Baik, baik aku tak akan menangis lagi, katanya. Bukankah kau sayang kepadaku, Kakang, Adi Chandra Wulan, seru Minta Raga. Asal kau tak menangis, maka aku akan menyayangimu. Dalam usia tujuh belasan tahun, Chandra Wulan masih belum kehilangan sifat kekanak-kanakannya. Ia masih sangat polos dan jujur. Kalau ia ingin menangis, maka ia akan melakukannya. Dan kalau hatinya girang, maka gadis ini tak segan-segan untuk tertawa, Minta Raga tercengang. Ia benar-benar menjadi bingung, tak tahulah ia bagaimana harus menuruti perasaan hati Chandra Wulan ini. Ia tadi bicara dengan sekenanya saja, hanya sekedar penghibur hati Chandra Wulan akan tetapi siapa tahu gadis ini menganggap perkataannya itu dengan sebenar-benarnya. Karena itu sekarang ia dihadapkan dengan sebuah kesulitan yang lain. Bagaimana, tanya Chandra Wulan yang sejak tadi melihat Minta Raga masih berdiam diri saja. Apakah perkataanmu yang barusan kau ucapkan itu tak ada artinya sama sekali? Minta Raga tertawa menyeringai. Aku. Aku tak mengerti, katanya dengan ayal-ayalan. Mendengar perkataan ini maka mendeliklah kedua biji mata Chandra Wulan. Kau tak mengerti, tanya Chandra Wulan dengan membentak. Apakah kau ini seorang laki-laki sejati? Baiklah jika kau tak menganggapku sebagai adikmu. Baik kalau demikian kita tak perlu bergaul terlalu rapat lagi. Tak dapatlah Chandra Wulan itu menahan hatinya seketika itu juga kembalilah gadis ini menangis. Setelah itu ia lalu memutar tubuhnya dan terus lari pergi. Minta Raga mendongkol menghadapi tingkah laku gadis manja ini. Aku benar tak mengerti, akan tetap kau. Apakah kau sendiri mengerti, katanya seorang diri, benar apa yang dikatakan pemuda ini? Chandra Wulan telah mengumbar hatinya itu, akan tetapi kenyataannya, dia belum mengerti. Dia tak menginsyafi apa artinya sayang itu. Biarpun bagaimana juga ia masih kalah pengalaman kalau dibandingkan dengan Minta Raga, kedua anak muda ini baru saja menginjakan kakinya ke dunia asmara. Karena itu kedua-duanya belumlah punya pengalaman dalam dunia yang serba aneh dan sulit itu. Mereka hanya tahu, sayang saja, mereka bertindak di jalan yang wajar. Mereka hanya mencintai siapa yang dicintai. Habis perkara, malahan dia kembang arum pun begitu pula. Segera juga Minta Raga tersadar. Karena itu Minta Raga segera melompat, berlari menyusul Chandra Wulan yang sedang ngambek. Chandra Wulan berlari dengan cepat. Gadis ini seperti tak ingat apa-apa lagi. Chandra Wulan. Adi Chandra Wulan, Minta Raga memanggil berkali-kali. Jangan kau pergi aku sayang kepadamu. Rupa-rupanya Chandra Wulan dapat mendengar perkataan Minta Raga yang diucapkan dengan keras ini. Buat apa kau panggil-panggil aku, katanya dengan masih tetap menangis. Siapa yang sudi kau sayang, pergilah kau ke Indra Kilo untuk menyayanginya. Tak sudi aku kau bohongi pula. Sambil berkata demikian Chandra Wulan mencoba makin mempercepatkan larinya, Minta Raga tak mengucapkan sesuatu apa lagi. Ia tahu kalau gadis ini sedang ngambek. Ia telah cukup mengetahui adat dan watak adiknya ini. Karena itu ia hanya mempercepat larinya saja. Hingga sebentar kemudian jarak antara mereka hanya tinggal beberapa langkah saja, Chandra Wulan terus berlari, biarpun ia tahu kalau Minta Raga tentu akan dapat menyusulnya dan dirinya tak mungkin dapat meloloskan diri dari kejaran pemuda itu. Karena itulah ia lalu melompat ke tepian jurang. Jangan susul aku, katanya sambil memutar tubuh. Dan sesaat ia menghapus air matanya, setapak lagi kau datang mendekat, maka aku akan menerjunkan diriku masuk ke dalam jurang. Setelah berkata demikian ia lalu membuat sebuah tipu gerakan yang akan melompat ke dalam jurang, Minta Raga berhenti mengejar. Ia tahu kalau gadis ini sangat keras sekali kemahuannya. Banyak kemungkinannya kalau ancaman ini akan dibuktikannya. Baik, baiklah aku tak akan mengejar terus, katanya dengan cepat. Lihatlah aku telah berhenti, janganlah kau melompat masuk ke dalam jurang. Minta Raga memang berdiri dengan diam, akan tetapi diam-diam otaknya bekerja dengan keras. Ia ingin mencegah kenekatan Chandra Wulan, pemuda itu terus memandang dengan tajam-tajam dan tenaga dalamnya disiapkan di kakinya. Hal ini dikerjakan supaya ia dapat melompat di setiap saat. Chandra Wulan pun diam, tubuhnya tak bergerak barang sedikit pun juga. Di depannya Minta Raga pun diam seperti apa yang dilakukannya. Keduanya tak ada yang membuka mulutnya, melainkan hati mereka berdua yang berlainan sama-sama bekerja di lain jurusan, hati Chandra Wulan begelombang. Mengapa tidak, sebab ia memikirkan Minta Raga, pemuda inilah yang sangat dicintainya, akan tetapi justru pemuda ini tak membalas cintanya. Karena itulah hidupnya menjadi tawar, dengan mata mendelong, ia memandang jurang yang berada di hadapannya. Gadis ini diam-diam menyesal, mengapa ia tak segera terjun saja, terjun untuk membunuh diri, sedangkan Minta Raga pun menyesal sekali atas kesembronoannya. Ia telah berlaku jujur dengan mengatakan apa yang sedang dipikirkannya. Hingga dengan demikian Chandra Wulan kecewa karenanya. Kasihan sekali gadis yang sangat mencintainya itu. Barulah sekarang ia menginsyafi bahwa Chandra Wulan benar-benar mencintainya, akan tetapi masih tetap saja kedua manusia itu berdiri tegap bagaikan patung. Seakan-akan waktu berjalan dengan sangat lambat, lalu akhirnya terdengarlah perkataan Chandra Wulan yang berkata terlebih dahulu, Kakang Minta Raga, katanya dengan perlahan, maka pecahlah saat-saat yang sangat ditakutkan itu. Keadaan yang tadinya sunyi kini telah dapat berubah, Adi Chandra Wulan, jawab Minta Raga. Jawaban ini pun dikatakan dengan pelan, namun diam-diam Minta Raga menjadi girang sekali karena Chandra Wulan yang keras kepala itu telah mau memanggilnya terlebih dahulu. Memanggil dengan suara yang halus, kini keduanya saling berpandangan, sinar mata mereka kelihatan sangat bercahaya. Lain sekali kalau dibandingkan dengan keadaan yang semula, Kakang Minta Raga kembali terdengar perkataan Chandra Wulan yang tetap pelan. Ya, mengapa Adi Chandra Wulan, jawab Minta Raga yang telah tersenyum, Chandra Wulan berdiam diri, sedikitpun belum membuka perkataannya lagi. Akan tetapi matanya memandang tajam-tajam ke arah Minta Raga, maka pemuda itu pun lalu menatap lagi wajah Chandra Wulan. Adi Chandra Wulan, kau hendak mengatakan apakah kemudian Minta Raga itu bertanya. Biarpun bagaimana juga ia adalah seorang laki-laki hingga dapat berpikir lebih cepat daripada Chandra Wulan. Suara halus dari tegur sapa gadis itu pun telah membuat hatinya menjadi lega. Kakang Minta Raga, seru Chandra Wulan. Kakang, aku hendak bertanya kepadamu, sekarang ini kau tengah memikirkan siapakah kau dan kembang Arum, jawab Minta Raga dengan cepat. Ia menjawab seperti tanpa memikirkan perkataannya lagi. Senanglah hati Chandra Wulan ketika mendengar perkataan kau. Akan tetapi di sebelah itu masih pula disebutkan perkataan kembang Arum. Karena itu ia lalu terlonggong-longgong lagi, inilah yang tak disangka sama sekali. Sedikitpun perkataan ini tak diharapkan, Chandra Wulan berdiri dengan diam saja. Membiarkan sang bayu membelai-belai tubuhnya yang indah dan montok itu. Agaknya gadis ini sedang berpikir dengan keras. Adi Chandra Wulan, kata Minta Raga kemudian. Agaknya ia telah mendapatkan sebuah pikiran, Adi, kita janganlah bergurau lagi. Maukah kau berkata dengan sungguh-sungguh, asal kau tak memikirkan dia lagi dalam hal manapun, aku akan suka mendengarkan segala apa yang kau katakan, jawab gadis itu dengan cepat. Dengan perkataan, dia ini teranglah kalau yang dimaksudkan adalah kembang Arum, Adi Chandra Wulan dengarlah. Kata Minta Raga, di dalam hidupku ini aku hanya memikirkan empat orang. Chandra Wulan lalu memandang ke arah anak muda itu, kecuali ayah dan guruku, aku hanya memikirkan kau dan kembang Arum. Seru anak muda itu menjelaskan apa yang tengah menjadi pikirannya. Aku menyayangi dia karena ia adalah seorang yang akan menjadi temanku. Sedangkan aku pun menyayangimu karena kau adalah adikku yang terbaik. Percayalah kepada aku kalau lain hari tentu ada orang lain yang akan menyayangimu lebih besar lagi daripada sayangku kepadamu ini adik. Dialah Wirapati, adikku apakah kau mengerti apa yang kukatakan ini? Chandra Wulan telah diombang-ambingkan dengan pikirannya yang kacau. Baru saja ia mendapat ketenangan sebentar akan tetapi sesaat kemudian telah bergelombang lagi. Biarpun bagaimana ia telah mencintai Minta Raga, sekarang ia merasakan terlebih-lebih lagi. Ia telah menanyakan kepada dirinya sendiri, aku mencintainya, tetapi mengapa aku tak dapat menjadi istrinya, inilah kesulitan asmara sukar sekali disingkirkan. Malahan semakin keras ingin dihalau, maka semakin keras pula tancapan akarnya, Minta Raga mengawasi gadis itu. Ia sedang berusaha menebak-nebak pikiran adiknya itu. Ia pun merasa sangat menyesal atas kejadian ini. Di dalam hatinya ia berkata, Chandra Wulan aku mengerti kau. Kau mencintaiku hal ini bukannya aku tak tahu. Hanya sayang aku tak dapat membalas cintamu ini. Bagaimana aku dapat membalas cintamu ini? Minta Raga benar-benar menjadi bingung. Tak ada jalan untuk membalasnya kecuali dengan perasaan cinta pula. Inilah justru yang sangat menyulitkan. Kembali sekian lama mereka saling berdiam diri. Chandra Wulan terus berpikir dengan keras untuk menenangkan pikirannya. Sedangkan Minta Raga berpikir dengan keras untuk mencari pemecahannya. Akan tetapi kedua-duanya tak dapat berhasil. Minta Raga menjadi menyesalkan dirinya mengapa tak dari dulu-dulu ia memberitahukan rahasia hatinya kepada gadis ini. Coba saja ia berbuat demikian, maka tak akan terjadi peristiwa semacam ini, waktu berjalan dengan cepat. Hingga tak terasa lagi maghrib pun telah tiba, kakang Minta Raga, apakah kau tak merasa letih? Akhirnya terdengarlah perkataan Chandra Wulan. Perkataan gadis ini benar-benar memecahkan kesunyian. Minta Raga tak segera menjawab, ia hanya menggerakkan kakinya untuk bertindak lebih mendekati. Ia bertindak dengan sangat pelan, Minta Raga pun memperlihatkan muka yang terang. Aku tak letih Adi, jawabnya dengan tertawa. Bagaimana dengan kau sendiri adikku? Belum lagi Chandra Wulan menjawab, pemuda itu telah melompat kepadanya, dan sewaktu ia terkejut, lengannya telah kena disambar. Hai kau hendak berbuat apakah? Tanya Chandra Wulan. Ia hendak menggerakkan tubuhnya untuk terjun ke dalam jurang, akan tetapi Minta Raga telah memegangi, bahkan pemuda ini memegang dengan erat-erat. Lompatlah, katanya dengan tawar. Kau melompatlah turun, anak muda ini telah memperoleh ketetapan hatinya, Chandra Wulan telah benar-benar melompat. Ia telah berpikir, aku telah tak dapat mencintaimu, biarlah aku sekarang akan merebut kebencianmu, akan tetapi ia tak mampu melompat ke dalam jurang. Pinggangnya yang langsing itu telah menjadi sasaran rangkulan si anak muda ganteng itu. Malahan pemuda itu telah membawanya menyingkir jauh-jauh dari jurang yang curam itu, hebat sekali gerakan Minta Raga, hingga tanpa terasa ia telah mengeluarkan keringat dingin. Biarpun bagaimana ia tadi barusan saja telah membuat sebuah percobaan yang sangat berbahaya. Coba gadis itu dapat mengelak dan terjun, bukankah ini akan lebih hebat kesudahannya, ia tak segera melepaskan gadis ini. Bahkan terus memandangnya, Minta Raga memandang dengan mulut yang tertutup rapat-rapat, Chandra Wulan agak tenang sekarang. Sejak tadipun ia tak mencoba untuk berontak, untuk meloloskan diri dari rangkulan pemuda yang dicintainya ini, Kakang Minta Raga, katanya dengan perlahan. Aku ingin minta sesuatu supaya kau suka meluluskan permintaanku ini, Minta Raga menganggup, bilanglah adikku yang baik, jawabnya. Setelah berkata demikian ia lalu memegangi tangan Chandra Wulan, Aku hendak pergi dari sini seorang diri saja, katanya dengan perlahan. Aku hendak merantau ke selatan, utara timur dan barat. Yah pokoknya keempat penjuru, kuharapkan supaya kau jangan mengikutiku. Kuharapkan supaya di dunia ini tak ada orang yang bernama Chandra Wulan. Maukah kau berjanji, untuk memberikan janjiku kepadamu boleh saja, jawab Minta Raga dengan sabar. Hanya kau harus berkata dahulu kepada aku, kau hendak pergi kemanakah, kemana kau akan pergi, bukankah aku telah mengatakan, jawab gadis itu membalikkan pertanyaannya. Akan tetapi ia segera berpikir, dan tak lama kemudian terdengarlah jawabannya, baiklah aku akan memberitahukan, jawabnya dengan suara yang tetap. Aku hendak pergi ke Indra Kilo untuk mencari kembang Arum, dan aku akan membantu paman-paman guruku untuk membunuhnya. Baru saja perkataan itu habis diucapkan, atau tiba-tiba saja terdengar suara orang tertawa yang keras sekali. Bahkan dapat dikatakan kalau terbahak-bahak, kata anak-anak. Kata anak, demikian terdengar sebuah perkataan setelah suatu tawa itu terhenti, suatu tawa dan perkataan itu sangat nyaring. Suara itu persis gajah menjerit atau harimau mengaung. Semuanya pun berkumandang di lembah-lembah, pertama kalinya Minta Raga menjadi kaget, akan tetapi setelah itu pemuda ini menjadi girang setengah mati. Segera ia melompat ke arah orang yang keluar dengan secara tiba-tiba. Dan pemuda ini lalu menjatuhkan diri berlutut di hadapan orang itu, Eyang. Eyang, guru, katanya dengan berulang-ulang, Chandra Wulan melengak, ternyata yang datang itu adalah seorang pendeta yang telah lanjut usianya. Alisnya pun panjang, demikian pun dengan jenggotnya. Wajahnya sangat tenang, jubahnya berwarna hijau dan kelihatan agung, kedua matanya bersinar berpengaruh. Ia memang kakek guru dari Minta Raga, atau gurunya dan juga guru Ki Dharma Kusuma. Inilah pendeta Argo Bayu pendiri perguruan Lawu. Ketika Chandra Wulan memandang ke arah pendeta itu, maka hatinya menjadi tercekat. Kedua mata yang tajam dan mengeluarkan sinar yang berpengaruh. Dengan tanpa terasa ia lalu menundukkan wajahnya dan ikut Minta Raga bersujud di hadapan orang suci ini. Jangan pakai banyak peradatan. Chandra Wulan, seru pendeta itu sambil mengangkat bangun gadis ini. Suaranya pun sabar sekali, sedangkan tangannya yang lain diusap-usapkan ke arah kepala cucu muridnya. Kau baik sekali. Kau bangunlah, katanya kepada cucu muridnya sambil tertawa. Minta Raga bangkit dengan cepat. Ia lalu berdiri di pinggiran dan kedua tangannya diturunkan sebuah tanda kalau pemuda ini sangat menghormat sekali kepada eyang gurunya. Anak yang baik kau tetap menjunjung aturan, kata pendeta tua itu sambil tertawa. Kau sangat berbeda sekali dengan ayahmu. Minta Raga tak menjawab perkataan kakek gurunya ini. Hanya ia bertanya apakah kakek itu baru saja tiba. Ya. Ya, aku baru saja datang, jawab pendeta Argo Bayu. Aku suka sekali kepada tempat ini yang mempunyai pemandangan indah lagi terang. Banyak pepohonan yang rindang, bukan seperti gunung lawu, benar eyang, jawab cucu muridnya ini sambil menganggup-anggupkan kepala. Pendeta Argo Bayu melirik dan kemudian tertawa lagi. Bahkan suara tawanya kedengaran keras namun tetap halus dan enak didengar. Aku lihat matamu bersinar kaget, katanya. Di dalam hatimu rupanya ada sesuatu keragu-raguan. Huaha, 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 bukankah kau hendak menanyakan mengapa aku datang kemari bukankah demikian? Air muka Minta Raga menjadi merah, benar, jawabnya dengan tanpa berani berdusta. Memang selamanya ia tak pernah membohong kepada gurunya ini, Pendeta Argo Bayu memainkan kumisnya, tentang itu sebentar kau akan mengerti, katanya. Sudah berapa bulankah kau turun gunung, tentang pengalamanmu semua, tentang segala perbuatanmu, telah ku dengar melalui mulut-mulut orang lain. Pokoknya aku mengetahui dengan jelas, kau baik sekali. Tak sia-sialah aku mendidikmu. Seru kakek gurunya ini yang terus memberi nasihat dan setelah menarik nafas panjang kembalilah ia meneruskan perkataannya, ayahmu berwatak keras dan terlalu percaya kepada dirinya sendiri. Karena itulah ia menerima nasibnya yang buruk itu. Kau sendiri jangan mencontoh perbuatannya, dengan tiba-tiba saja minta Raga teringat kepada ayahnya. Karena sedihnya ia lalu mengucurkan air mata, Chandra Wulan pun teringat kepada ayah angkatnya itu. Dengan segera ia pun lalu ikut menangis. Pendeta Argo Bayu mengusap-usap kepala anak perempuan itu sambil memandangnya dengan tajam-tajam. Ayah angkatmu sering menyebutkan tentang dirimu Chandra Wulan. Kau pun seorang anak yang baik, katanya dengan nada tetap sabar. Eh, barusan kau menyebut hendak membunuh kembang Arum. Apakah sebenarnya kau mengandung maksud itu nini? Suara eh, tadi kedengaran sangat lucu hingga mau tak mau Chandra Wulan menjadi geli dan sukar sekali untuk tidak menjadi tertawa. Ia merasa kalau orang suci ini sangat luar biasa sekali. Sejak munculnya orang itu, Chandra Wulan seperti merasakan kalau dirinya tanpa pegangan. Tak tahulah ia harus bergirang atau berduka. Karena itu ia diam dan menundukkan kepalanya. Pendeta itu tak mendesak. Ia minta raga, katanya kemudian kepada anak muda yang menjadi muridnya. Bukankah kau hendak pergi ke Jipang Panolan? Benar eyang, jawab minta raga. Aku telah berjanji dengan Kisucitro untuk mengunjungi Jipang Panolan dan yang kedua menemui eyang paman guru pendeta Baudenda untuk mengambil kembali tunggul Tirto Ayu yang menjadi lambang dari kerajaan Demak Bintoro. Setelah itu aku akan pulang menuju ke Indra Kilo untuk menemui sembilan resi Indra Kilo. Pendeta Argo Bayu tertawa terbahak-bahak. Kali ini kau turun gunung dengan maksud menemui semua jago-jago yang berada di kolong langit ini. Katanya, hal ini benar-benar tak ku mengerti. Karena melakukan hal ini aku yang muda masih tak berani eyang, kata Minta Raga. Karena itu aku mohon petunjuk dari eyang guru, kembaliki pendeta Argo Bayu itu memandang ke arah cucu muridnya dengan tajam-tajam. Minta Raga, bagaimanakah sikapmu untuk menghadapi paman eyang gurumu itu? Aku hanya ingin minta kembalinya tunggul Tirto Ayu lambang dari kerajaan Demak Bintoro. Sedangkan lainnya aku tak berani minta kepada paman eyang guru pendeta Baudenda itu eyang. Jawab Minta Raga dengan tegas, pendeta Argo Bayu menundukkan kepalanya. Agaknya pendeta tua ini tengah berpikir dengan keras. Apakah kau sanggup melawan eyang gurumu itu? Tiba-tiba pendeta Argo Bayu itu bertanya. Beberapa kali aku telah bentrok dengannya. Syukurlah dalam setiap bentrok itu aku belum pernah dapat dikalahkannya. Jawab Minta Raga dengan tenang. Kembali pendeta Argo Bayu menghela napas panjang. Ketika mula-mula kau turun gunung, aku telah memesan kepadamu supaya kau jangan terlalu memamerkan dirimu. Katanya dengan sabar dan tetap ramah. Supaya semua persoalan dapat dibereskan dan persoalan ayahmu dapat diselesaikan dengan jalan memuaskan kedua belah pihak. Akau tetapi sekarang, nampaknya, ah, aku menyesal mengapa dahulu itu aku tak memberimu pelajaran yang lebih banyak daripada apa yang kau proleh itu. Minta Raga mengetahui kalau Eyang Gurunya ini menjadi tak puas, mengapa ia selalu mengalah kalau terjadi bentrok dengan paman Eyang Gurunya itu. Memang kebiasanku ini tak sempurna, karena itulah aku minta tolong supaya Eyang Guru Sudi memberi petunjuk pula kepadaku yang masih bodoh ini. Seru Minta Raga meminta, akan tetapi kembali kelihatan kalau pendeta Argo Bayu itu menarik napas panjang. Tidak, aku tak mempersalahkanmu Minta Raga, katanya. Tadinya aku menyangka kalau pendeta Baudenda tentunya masih mempunyai sifat laki-laki. Tidak tahunya dia tetap tak dapat mengubah kelakuannya itu. Minta Raga, kalau lain kali kau bertemu dengannya jangan kau berlaku mengalah kepadanya. Kau harus memandangnya sebagai pengkhianat dan pemberontak. Tak usah kau menganggapnya sebagai paman Eyang Gurumu lagi. Makin lama suara kakek pendeta tua itu kedengaran makin keras dan lantang. Minta Raga menundukan kepalanya, Ya Eyang, jawabnya dengan singkat. Akan tetapi dia lebih sakti daripada aku. Misalnya aku melayaninya dengan sungguh-sungguh mungkin aku bukannya tandingannya. Apakah aku tak mengetahui itu? Seru kakek pendeta Argo Bayu itu yang kini dapat berkata dengan penuh kesabaran lagi. Bahkan senyumannya segera terlihat kembali. Tahukah kau mengapa aku menyusulmu kemari? Mengapa aku telah mendahuluimu dan menunggu di sini? Minta Raga dan Chandra Wulan menjadi terkejut. Kiranya kakek gurunya itu? Diluar sepengetahuan mereka itu, kakek tua ini telah membuntutinya. Sahabat pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi. Cerita Tunggul Bintoro karya Wahyu Mulyana. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya. Sampai jumpa.